Nabi Muhammad S.A.W Kemudian jemaah kembali kita akan melanjutkan Kajian rutin kita Yaitu program Bakal Ilmu Syarih Menyambut Bulan Ramadhan Yang Suci Kita masuk kepada hari ke-9 atau pertemuan ke-9 Dengan tema Mana yang lebih utama Berpuasa ataukah berbuka Yaitu kita masih membicarakan tentang Masalah seputar orang yang mendapatkan ruksa Untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan Yaitu orang yang sakit dan orang yang sedang musafir Nah mana yang lebih utama Apakah mereka tetap melanjutkan puasa Ataukah mereka berbuka Maka kalau musani hafizah Allah Belum mengatakan Jadi mana yang paling utama diantara Kedua hal tersebut Apakah mereka tetap berbuka atau berpuasa Nah mungkin Ya mungkin Kela Anda mendapati Kondisi seperti ini Ya mungkin Anda sedang sakit Atau Anda sedang melakukan safar pada bulan Ramadhan Dan itu semuanya yang utama Ketika Anda Apa namanya Kondisi Anda Dalam keadaan sakit Atau dalam keadaan Sedang safar Lantas mana yang utama Apakah Anda tetap melanjutkan puasa Anda Ataukah Anda berbuka Maka kita simak penjelasan Penulis kitab ini Belum mengatakan Jadi kata beliau Jika Ya itu apa Dengan berpuasa Atau dengan Seseorang yang dia tetap musafir Yang kalau seandainya dia berpuasa Dan tidak memberatkan bagi dirinya Ya Dengan puasa tersebut apa Dia tidak memberatkan dirinya Artinya Kalaupun dia sedang sakit Lantas ketika dia berpuasa Maka sakitnya tidak masalah Ya atau dia sedang safar Kemudian ketika dia berpuasa Maka apa Dia tetap bisa menjalankan safar Maka tentu saja Fasawmu afdal Tentu saja puasa itu lebih utama Lebih utama Wa in wajada Masyakatan Dan jika Dia dapati Kalau seandainya dia berpuasa Dia merasa berat Ya mungkin sakitnya semakin bertambah Atau mungkin dia tidak bisa Menanjutkan perjalanan Ketika dia sedang safar Maka kata syekh Falfitru afdal Maka berbuka dia lebih utama Subhanallah Ya demikinlah syariat Islam jemaah Jadi intinya adalah Mana yang mudah bagi anda Ya Mana yang mudah Ya kasusnya adalah Yang pertama Kalau seandainya Ada orang yang sakit Lalu dengan dia puasa Maka sakitnya tidak berpengaruh Ya Dia tetap bisa menjalankan ibadah puasa Maka ini afdal Atau orang yang sedang melakukan perjalanan Ketika dia berpuasa Maka apa Tidak melanggu perjalanannya Ya kan mungkin kita sekarang Safar mudah yang tidak enak Pakai mobil Kadang mobil itu ada aksinya Jadi tidak masalah Misalkan Ya mungkin kita pada Bulan Ramadan Nanti kita entah safar ke Pontianak Misalkan Atau misalkan di luar Daripada kabupaten Eh Daripada provinsi Kalbar Misalkan Ya Intinya apa Kita tidak berletih Kita tidak berletih Ya tidak di bawah Teriknya panas matahari Ya Maka kalau seandainya Dengan kita berpuasa Maka safar kita tetap lancar Tidak ada halangan Maka tentu saja Berpuasa itu lebih utama Lebih utama Namun sebaliknya jemaah Kalau seandainya Kita sakit Misalkan Ya wali ya subillah Jangan Tapi kalau seandainya Allah telah menetapkan Mau tidak mau Ya misalnya Ada orang yang lain Misalkan Ketika datang bulan Ramadan Dia sakit Misalkan Lalu ketika itu Dia memaksakan diri Untuk berpuasa Ketika dia berpuasa Eh ternyata apa Sakitnya semakin parah Kenapa Karena dia harus minum obat Mungkin Ya mungkin perutnya Tidak boleh kosong Ya Nah Orang yang seperti ini Berbuka lebih baik Ya sama dengan Kasus sama Seorang yang Musafir tersebut Nah mana dalilnya Ketika kita berbicara Seperti ini Mana dalilnya Maka kita simak dalil Yang mirawatkan oleh Al-Imam Matramizi Dan juga Imam Muslim Ya Bahwasannya Musannif Kitab ini Menyebutkan An-Abi Sa'id Al-Khudri Radiyallahu tala'an Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu tala'an Kala Kunna Narazoo Ma'an Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri Ya dia berkata Dahulu Kami berperang Bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fi Ramadhan Jadi sahabat Berperang bersama Nabi Pada bulan apa Pada bulan Ramadhan Subhanallah Ya berperang Pada bulan Ramadhan Jemaah Ya Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri Faminna Sa'im Wa minnal Muftir Maka ada diantara kami Yang mereka itu Dalam keadaan Sa'im Maksudnya apa Ada diantara sahabat Yang mengikuti Perperangan bersama Nabi Itu dalam keadaan Tetap menjalankan Ibadah puasa Wa minnal Muftir Dan ada juga Diantara kami Kata Abu Sa'id Al-Khudri Yang tetap Ada juga diantara kami Kata Abu Sa'id Al-Khudri Yaitu apa Yang berbuka puasa Ya Ada yang berpuasa Dan ada yang tidak Di dalam barusan Kau muslimin Ketika mereka Melakukan peperangan Di bulan Ramadhan Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri Fala yajidu sa'im Al-Muftir Ya Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri Rahimahullah Eh radiyallahu Tananhu Maka orang yang berpuasa Ya maka orang yang Berpuasa tersebut Tidak mencela Orang yang berbuka Begitu juga Sebaliknya Walal muftiru Al-Sa'im Dan orang yang berbuka Tidak mencela Orang yang berpuasa Maksudnya apa Jamah Maksudnya adalah Di dalam pasukan sahabat Di dalam pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tersebut Yaitu mereka sahabat yang berpuasa Tidak mencela yang berbuka Demikian juga orang yang berbuka Tidak mencela orang yang berpuasa Artinya Mereka tidak saling celah Ya Kemudian kata Abu Sa'ad al-Khudri Rahimahallah Radiyallahu Tananhu Yaitu apa Mereka melihat Sesungguhnya orang yang kuat Maka dia menjalankan ibadah puasa Maka sesungguhnya Demikian itu adalah baik bagi dia Kemudian kata Abu Sa'ad al-Khudri Radiyallahu Tananhu Dan mereka melihat Yaitu sesungguhnya orang yang Menjumpai dirinya adalah orang yang apa Orang yang lemah Ya Maka dia apa Dia akan Dia akan Tidak berpuasa Alias dia akan berbuka Ya dia akan Berbuka Maka ini adalah baik bagi dia Ya maka ini adalah Baik bagi dia Ya maka ini adalah Baik bagi dia Subhanallah Jadi dapat kita simbulkan jemaah Bahwasannya Yaitu apa Pada zaman Rasulullah S.A.W Ada sahabat Yang mana mereka Ketika Di medan jihad Pada bulan Ramadan Ada yang tetap berpuasa Dan ada yang tidak berpuasa Yang mana mereka Masing-masing menilai Kalau yang kuat Fisiknya Maka mereka berpuasa Maka itu baik bagi dia Dan kalau seandainya Ada yang melihat Bahwasannya ada diantara mereka Yang Yang tidak kuat Fisiknya Ya maksudnya Ketika dia berpuasa Maka dia semakin lemah Maka dia berbuka Maka ini Yaitu apa Baik bagi dia Nah Itunya dalil Yang pertama Yang menunjukkan Tentang kondisi Setiap orang Ketika datang Bulan Ramadan Maka lihatlah Mana yang paling mudah Untuk dia lakukan Antara Tetap berpuasa Ataukah Yaitu apa Berbuka Ketika dalam kondisi sakit Atau dalam keadaan Safar Melakukan perjalanan Yang jauh Kemudian Ngata Syair Rahimahullah Atau hafizahullah Wa amma adhamu wujubihi Alal haid Wal nufasai Falihadisi Abisaydin Radiyallahu tal'anmu Nah adabun Yaitu apa Wanita yang sedang haid Ya maupun wanita Yang sedang nifas Maka mereka tidak wajib Untuk berpuasa Sebagaimana hadis Yang dirawatkan oleh Abu Sa'id Yang mana Nabi sallallahu alaihi Sallam Rasabda Alaysa iza hados Lam tusalli Walam tasum Fadhalika Fadhalika Nuksanu diniha Bukankah kata Nabi Apabila wanita Ketika kedatangan haid Maka mereka tidak berpuasa Dan juga tidak Salat Ya bukankah wanita Yang ketika haid Dia tidak berpuasa Dan juga tidak salat Maka demikianlah Yaitu apa Keringanan Di dalam agama mereka Bagi apa Bagi wanita Wanita tersebut Nah Ya Bagi wanita Wanita tersebut Yaitu apa Wanita yang haid Maka mereka boleh Untuk tidak berpuasa Dan juga boleh Untuk tidak salat Kenapa Karena demikianlah mereka Yaitu apa Diperintahkan Kemudian kata Syekh Ya Daripada Nifas Dan wajib atas mereka Untuk mengkodok Puasa tersebut Dalilnya adalah Dari Aisyah Radallahu tal'an Dia mengatakan Iaitu kata Dia mengatakan Kami haid Pada zaman Nabi Sallallahu alaihi Sallam Maka Nabi Memerintahkan Kepada kami Untuk mengkodok puasa Akan tetapi Nabi Tidak Memerintahkan kami Untuk mengkodok Salat Nah Demikian jemaah Pembahasan kita Dan selesai kita membahas Pada poin yang ke-9 ini Pada poin yang berikutnya Yaitu mana yang utama Berpuasa Atau akan berbuka Bagi kondisi orang yang sakit Atau dalam keadaan Safar Maka kesimpulannya adalah Lihat mana yang paling mudah Bagi dia Kalau seandainya Dia dengan sakit Lalu dia berpuasa Maka sakitnya Tidak memberikan pengaruh Ya Artinya dia tetap bisa Menjalankan ibadah puasa Maka tentu saja Puasa baik bagi dia Demikian juga Kalau seandainya Ketika dia berpuasa Dengan puasa Maka sakitnya semakin parah Kondisinya semakin melemah Dan bahkan Dia bisa wafat Misalkan Maka tentu saja Berbuka itu Baik bagi Bagi dia Ini kesimpulan yang pertama Kemudian kesimpulan yang kedua Bahwasannya wanita yang haid Dan wanita yang nifas Maka mereka tidak boleh Untuk menjalankan ibadah puasa Di bulan Ramadan Kenapa Karena syarat sahnya puasa itu Harus suci Ini khusus bagi wanita Dan ini telah kita bahas Pada pembahasan yang sebelumnya Iaitu suci daripada haid Dan suci daripada nifas Dan dalilnya Adalah hadis daripada Aisyah Aisyah mengatakan Dahulu Kami Pada zaman Nabi kami haid Maka Nabi memerintahkan kepada kami Untuk mengkodok puasa Dan tidak memerintahkan kepada kami Untuk kodok solat Subhanallah Kalau seandainya Nabi memerintahkan kepada setiap wanita Untuk mengkodok solat Betapa berat Betapa berat Akan tetapi Yang diperintahkan adalah Hanya mengkodok puasa Artinya Wanita yang haid Atau nifas Maka mereka harus mengkodok Puasanya Apa arti mengkodok? Artinya adalah Mengganti Puasa Di luar darabada Bulan Ramadan Dengan niat untuk Mengganti puasa Ramadan Yang tertinggal Pada bulan Ramadan tersebut Nah alhamdulillah Jemaah Insyaallah Biasa kembali kita akan lanjutkan Mana yang Yang harus dilakukan Ketika Kakek-kakek Atau nenek-nenek Yang sudah tua rentah Termasuk orang yang sakit Tapi apa? Tidak diharapkan kesembuhannya Nah apa yang mereka lakukan? Ya ini adalah Kalau misalkan kita punya nenek Atau orang tua kita Yang sudah lanjut usia Nah kita harus lakukan bagaimana? Apakah mereka tetap berpuasa? Ataukah berbuka? Ataukah ada Cara yang lain? Insyaallah Besok akan kita Jelaskan Ketika kondisi tersebut Kita cukupkan sampai disini Subhanallah Mawabihamdik Shadu'ala ila la'antastafirka wa'atul